Sama tim penguji dan tim promotor memasuki ruangan sidang. Sidang ujian akhir studi dokter dipimpin oleh Dekan. Sidang ujian akhir studi dokter untuk Saudara Jackson Marty Arsyahaan pada hari ini, Senin 13 Juli 2020, dengan ini saya buka. Hari ini saya mendapat amanah untuk memimpin sidang ujian terbuka promosi dokter, mewakili Bapak Rektor Universitas Mata Utara yang sedang melakukan isolasi mandiri. Saudara promovendus dipersilakan memasuki ruangan ujian dan menempati tempat yang telah disediakan. Sidang ujian akhir studi dokter yang ke-18 tahun 2020 diketuai oleh Prof. Dr. Safruddin Ilyas, Magister Biomedic, Guru Besar Fakultas MIPA Universitas Sumatera Utara dengan anggota Prof. Dr. Dr. Dharma Lindarto, spesialis penyakit dalam konsultan endokrin metabolic disease selaku kompromotor, Guru Besar Fakultas Dokteran Universitas Sumatera Utara, Dr. Marlino Nainggolan MS Apotheker selaku kompromotor, staf pengajar Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara. Bertindak sebagai penguji luar komisi, Prof. Dr. Dr. Deddy Prima Putra Apotheker, Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Andalas Padang, Dr. Dr. Rustam FNDIS, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterohepatologi Finasim, staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Dr. Putri Hairani Ayanur MS Api, Ph.D., staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Dr. Dr. Rosita Juhita Sembiring, spesialis patologi klinik, staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Sidang selanjutnya saya serahkan kepada Prof. Dr. Sabrudin Ilyas M. Miomed sebagai ketua pemimbing promotor. Silakan Prof. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Rektor dalam hal ini diwakili oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Hujud ini didalui dengan membacakan biodata singkat Promo Pendus. Saudara Jackson Martiar Siahaan dilahirkan di Marihat Ulu pada tanggal 12 Maret 1985. Lulus SD Negeri Medan tahun 1997. Lulus SMP RK Budi Mulia Pematang Syantar tahun 2000. Lulus SMU Negeri I Pematang Syantar tahun 2003. Lulus Pendidikan Dokter pada Fakultas Kedokteran Universitas Metodis Indonesia Medan tahun 2010. Selanjutnya Saudara Jackson Martiar Siahaan lulus Magister Inmu Biomedic pada Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara pada tahun 2015. Riwat singkat pekerjaan daripada Saudara Jackson. Pada tahun 2011 sekarang diangkat menjadi staf pengajar FK Universitas Metodis Indonesia Medan. Pada tahun 2014 sampai 2016 diangkat menjadi MAU, FK Universitas Metodis Indonesia Medan. Pada tahun 2017 sekarang diangkat menjadi Wakil Ketua UPPI FK Universitas Metodis Indonesia Medan. Pada tahun 2018 sekarang diangkat menjadi pengolah jurnal DKM. Pada tahun 2018 sekarang juga diangkat menjadi Ketua Ayasan Jackson Adriel Medisindo. dan pada tahun 2019 diangkat menjadi Ketua Laboratinum Terpadu FK Universitas Metodis Indonesia Medan. Pada saat ini Saudara Jackson Martiar Siahaan dihadapan penguji akan mempertahankan desertasinya yang berjudul Ngaruh Ekstrak Buah Labu Siam Secium Edule terhadap stres oksidatif dan resistensi insulin pada tikus putih jantan galur wistar model diabetes melitus di P2. Sebelum pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh Komisi Pembing dan penguji luar komisi, saya persilakan pada promo PENDOS untuk menjelaskan hasil pelitiannya maksimum 15 menit. Silakan Saudara Jackson. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Runtung S.A.M.H.U.M. Rektor Universitas Sumatera Utara. Dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Profesor Dr. Dr. Aldi Sapruddin Rambe, S.A.R. Konsultan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Dr. Aldi Sapruddin Rambe, S.A.R. Konsultan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Dr. David Trimune, S.A.R. T.H.T. Kepala Leher Konsultan Ketua Program Studi Dr. S.3 Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Yang terhormat Bapak Dr. Dr. Iqbal Palepi Adeputra, S.A.R. Beda Anak Konsultan sebagai Sekretaris Program Studi Dr. S.3 Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Dr. Dutra Andusya Pruddin Ilyas, MBOMED, S.A.R. Selaku Promotor. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Dr. Dharma Lindarto, S.A.R. Penyakit Dalam Konsultan Endokrin Metabolik, Selaku Kopromotor. Yang terhormat Ibu Dr. Marlin Nainggulan, MSAPT, Selaku Kopromotor. Yang terhormat Bapak Dr. Dr. Rustam, FNDIS, SPPD KEH, Finasim. Yang terhormat Ibu Dr. Putri Kairani Eyanur, MSAP, PhD. Yang terhormat Ibu Dr. Dr. Rosita Juwita Sendiring, SPPK. Dan yang terhormat Bapak Profesor Dr. Dr. Deddy Prima Putra APT, Selaku Penguji di luar Komisi. Yang terhormat Bapak Ibu para undangan sekalian, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kasih karunia dan kenannya kita dapat berkumpul pagi ini pada promosi dokter saya. Dan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir pada pagi ini. Ini perkenankan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul pengaruh ekstrak dua labu siam seksum edul jekswat terhadap stres oksidatif dan resistensi insulin pada tikus putih galur wistar model diabetes mellitus IP2. Ada pun latar belakang dalam penelitian saya, bahwa prevalensi diabetes mellitus itu semakin lama semakin meningkat, di mana ada proses stres oksidatif yang terjadi. Dan dengan peningkatan prevalensi diabetes mellitus ini, maka biasanya akan terjadi peningkatan beban dalam bidang kesehatan, terutama dalam bidang keuangan yang menjadi beban pemerintah juga pada pasien sendiri. Nah, beban itu bisa terlihat dengan pembiayaan yang mahal sebab obat-obat sintesis sekarang masih relatif mahal. Untuk itu diperlukan suatu terapi ajupan yang mengandung plafonoid. Salah satunya boleh didapatkan dari buah labu siang atau seksium edul jekswat. Seksium edul jekswat ini mempunyai plafonoid yang terdiri dari C-glikosil dan 5-plafono-glikosil, di mana aktivitas dari seksium edul jekswat ini sebagai hepatoprotektor, anti-diabetes, dan neproprotektor. Dengan meningkatnya beberapa penyakit akibat radikal bebas, dan masyarakat belum memiliki informasi ilmiah yang cukup terhadap kesehatan tumbuhan ini sebagai ban alami yang berkesehat, aman, mudah, didapat, dan relatif mudah, maka peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh ekstrak reaksi buah labu siang terhadap kadar buah darah, aktivitas MDA, SOD, HOMA-IR pada tikus putih jantan hiperglykemi yang diinduksi, septojotosin, NA, dan high fatty diet. Ada pun pertanyaan penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh ekstrak labu siang terhadap AGD, aktivitas MDA, aktivitas SOD, HOMA-IR pada tikus putih jantan galulistar DMT-P2. Tujuan umum dari penelitian ini adalah menganalisis efek anti-hiperglykemi ekstrak etanol dan praksi etil asetat buah labu siang pada tikus putih jantan galulistar. Ada pun tujuan khususnya untuk menganalisis perbedaan kadar gula darah yang diberikan ekstrak etanol buah labu siang pada tikus putih jantan galulistar. Kemudian tujuan khusus berikutnya adalah menganalisis perbedaan aktivitas MDA, yang diberikan ekstrak etanol buah labu siang pada tikus putih jantan galulistar. Kemudian menganalisis perbedaan aktivitas SOD, perbedaan kadar roma-IR, ekstrak etanol buah labu siang pada tikus putih jantan galulistar. Dan menganalisis perbedaan KGD, perbedaan aktivitas MDA, perbedaan aktivitas SOD, dan kadar roma-IR. Praksi etilacetat buah labu siang pada tikus putih jantan galulistar. Dan untuk menganalisis karakterisasi labu siang. Ada pun manfaat penelitian, yang pertama adalah manfaat akademis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru tentang pengaruh anti-hyperglykemi dan antioksidan ekstrak etanol dan praksi etilacetat buah labu siang terhadap KGD, aktivitas MDA, SOD, dan roma-IR, sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu kesehatan dan sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya. Untuk program pelayanan kesehatan, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai manfaat labu siang pada diabetes DP2 yang nantinya diharapkan dapat diwujudkan sebagai obat herbal standar. Untuk masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah pada masyarakat tentang efek buah labu siang sebagai tanaman obat keluarga yang memiliki antioksidan alami berperan sebagai anti-hyperglykemi dan antioksidan yang mudah didapat. Ada pun wampat metodologisnya, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai induksi model binatang percobaan. Originalitas berdasarkan hasil penelusurannya, penelusan kepustakaan, peneliti tidak menemukan penelitian yang sama baik secara nasional dan internasional tentang penelitian pengaruh ekstrak etanol dan praksi buah labu siang, kadar gula darah, aktivitas MDA, superoksida dismutase, dan kadar roma IR. Penelitian sebelumnya hanya menelitian ekstrak etanol buah labu siang sebagai antioksida dan anti-hyperglykemi. Ada pun potensi haki, penelitian ini memberikan informasi baru bahwa ekstrak labu siang dapat digunakan sebagai obat herbal terstandar yang berperan sebagai anti-hyperglykemi dan antioksidan. Ada pun kerangka konsepnya, variabel bebasnya adalah ekstrak etanol dan praksi labu siang dengan dosis 45, 100, dan 150, di mana variabel tergantungnya adalah SOD, KGD, MDA, IR. Alur perlakuan, di mana tikus dengan jumlah 44 ekor, terdiri dari 33 ekor sebenarnya perlakuan dan 11 ekor untuk mencegah kematian, dilakukan aklimatisasi selama 2 minggu dan makan dan minum ad libidum, kemudian diinduksi dulu dengan HFD selama 28 hari, kemudian dilakukan randomisasi ke dalam 11 kelompok, di mana perlakuan ini dilakukan selama 21 hari untuk menilai nantinya kadar gula darah, aktivitas MDA, SOD, kadar HOMA, IR, tikus putih jantan. Analisis datanya dengan statistik inferensial, homogen yang normal itu one way ANOVA, homogen tidak normal, crystal wallis, dan kalau ada beda akan dilanjutkan dengan uji post-op. Hasilnya, deskripti tempat tumbuh sampel penelitian, labu siang ini diambil dari halaman warga di Kecamatan Sidamanik. Labu siang ini yang saya ambil tumbuh liar, dan memang tidak ditanam secara khusus oleh warga setempat. Adapun determinasi tumbuhan, ini bertujuan untuk mengetahui kepastian spesies tumbuhan yang akan saya pakai dalam penelitian. Dengan demikian, kesalahan dalam pemakaian sampel penelitian dapat dihindari. Hasil identifikasi tumbuhan yang dilakukan oleh Herbarium Bogerense, bidang botani, pusat penelitian dan pengembangan biologi lipik Bogor, di Cibinong menunjukkan bahwa tumbuhan yang dipakai adalah benar labu siang, jenis seksium eduljek swat, suku cucurbitase, hasil identifikasi tumbuhan itu dapat dilihat di disertase saya di lampiran 3. Screening pitokimia, dari screening pitokimia didapatkan bahwa ekstrak etanol dan praksi etil asetat mengandung alkaloid, laponoid, glikosida, saponin, tanin, namun hanya ekstrak etanol saja yang mengandung steroid. Sedangkan randomennya berkisar 5,98%. Karakterisasi serbuk simplicia, bentuk makroskopis simplicia buah labu siang berupa buah segar berorah hijau hingga hijau kekuningan, permukaannya berlekuk-lekuk dan berarur-arur membucur. Hasil pengujian simplicia buah labu siang yang digunakan memiliki kadar air 8,66%, kadar abu total 8,42%, kadar abu tidak larut asam 1,15%, kadar sari laut air 89,28%, dan kadar sari larut etanol 97,82%. Karakteristik dan kandungan senyawa kimia dalam simplicia dan ekstrak buah labu siang belum tercantum dalam buku Parmakope Herbal Indonesia. Ada pun total klaponoid paling banyak ditemukan pada ekstrak etilacetat, yakni 7,5 gram per 100 gram, sedangkan total penolik paling banyak ditemukan pada ekstrak etanol 1,977 mg gae per 100 gram. Bentuk. Kemudian hasil dari berat badan per minggu, di mana berat badan tikus terendah pada minggu 0, yaitu didapatkan pada kelompok labu siang, yang diberi labu siang dengan praksi etilacetat 45 mg per kilogram berat badan, dengan rata berat badan 145 gram, standar depiasinya 25,31, dan berat badan rata tertinggi 195 gram, dengan standar depiasi 33,78, ada kontrol positif, yakni yang diinduksi dengan 110 mg per kilogram berat badan, nikotinamid, dengan high fight diet, dengan nilai P untuk minggu 0 adalah 0,361, menunjukkan tidak ada signifikansinya sehingga seluruh kelompok seimbang, tidak ada perbedaan bermakna satu sama lain antar kelompok. Berat badan minggu pertama, berat badan minggu terendah itu pada minggu pertama setelah diinduksi dan pengobatan pada kelompok yang mendapatkan ekstrak dan praksi, terdapat pada kelompok 1, yang diberikan praksi etilacetat 100 mg per kilogram berat badan, dengan rata-rata berat badan 141,25 gram, dan standar depiasi 34,48, sedangkan berat badan tertinggi pada kontrol positif yang diinduksi streptogiotosin 50 mg per kilogram berat badan dengan nikotinamid, 120 mg per kilogram berat badan dengan rata berat badan 245 gram, dan standar depiasi 77,97, dan nilai P-nya adalah 0,038, tidak ada perbedaan yang bermakna antar kelompok. Di minggu kedua, berat badan terendah pada kelompok I, yang diberikan praksi etilacetat 100 mg per kilogram berat badan, dengan rata berat badan 144 gram, standar depiasi 39,56, sedangkan tertinggi pada kelompok B sebagai kontrol positif, yang diinduksi streptogiotosin 50 mg per kilogram berat badan, nikotinamid 120 mg per kilogram berat badan, yaitu 222,67 gram, dan standar depiasi 61,72, dengan nilai P-0,105. Pada minggu ini juga tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna antar kelompok. Sedangkan pada berat badan minggu ketiga, ini yang terendah pada kelompok I, yang diberikan praksi etilacetat, buah labusiam 100 mg per kilogram berat badan, dengan rata 121,25 gram, standar depiasi 26,39, sedangkan berat badan tertinggi kelompok D sebagai kontrol positif, diinduksi nikotinamid 110 mg per kilogram berat badan, HFD, dengan rata berat badan 226,83 gram, dan standar depiasi 66,23 dengan nilai P-0,023, menunjukkan adanya perbedaan bermakna antar kelompok. Dan pembebanan glukosa dilakukan setelah hewan coba mendapatkan induksi dan perlakuan. Tikus dipuasakan, lalu diberikan ekstrak, 30 menit kemudian diberikan pembebanan glukosa, kemudian kadar gula darah tikus diperiksa 30 menit sampai 2 jam. Pembebanan glukosa dapat dilihat dari tabel berikut, di mana ada perbedaan antara 0 jam, 0,5 jam, 1 jam, 1,5 jam, dan 2 jam pada minggu pertama dan minggu kedua. Kemudian perbedaan aktivitas SOD, di mana kelompok B yang diinduksi dengan septojotosin 50 mg per kilogram berat badan, dan nikotinamid 120 mg per kilogram berat badan, memiliki rata kadar SOD-nya 0,26 dengan standar deviasi 0,40. Dan aktivitas SOD yang tertinggi itu ada pada kelompok H, yakni rata 1,27 dengan standar deviasi 0,20. Kemudian pemeriksaan aktivitas MDA, pemeriksaan aktivitas MDA yang paling rendah ada pada kelompok kontrol negatif ataupun normal, sedangkan yang paling tinggi malah ada pada ekstrak etanol yang 45 mg. Pemeriksaan KGD dari pemeriksaan KGD ini terlihat bahwa metformin masih lebih baik dibandingkan dengan ekstrak ataupun kontrol. Dan pemeriksaan insulin, di sini kadar insulin yang paling tinggi ditemukan pada kelompok ekstrak etanol dengan dosis 100 mg per kilogram berat badan. Sedangkan yang paling rendah dijumpai pada ekstrak etanol 45 mg per kilogram berat badan. Dan pemeriksaan OMA-IR yang paling rendah resistensi insulinnya adalah ekstrak etanol 45 mg per kilogram berat badan. Dan yang paling tinggi pada kontrol positif yang diinduksi streptogiotosin 45 mg per kilogram berat badan. Dan high-fight diet. Pembahasannya, screening fitokimia, bahwa etanol itu bisa menarik polar dan non-polar sehingga akan didapatkan alkaloid, pelaponoid, glukosida, saponin, tanin, priparten, ataupun steroid. Sedangkan etilacetat, itu bersifat semipolar, tidak mampu menarik steroid. Sarkar dalam penelitiannya, etilacetat mampu menarik priparten, ataupun steroid. Menurut Du et al, pelarut etanol merupakan pelarut yang paling baik untuk melarutkan polipenol seperti tanin. Komposisinya berbeda tergantung dengan tipe ekstrak yang digunakan, lama ekstraksi, suhu, sifat pelarut, dan konsentrasi pelarut. Randemennya 16,69% berbeda dengan penelitian prosida adalah 2,40%, di mana serbuk simplicia relatif sedikit akan menjadi ekstrak jilapada randemen yang kecil. Nilai randemen dapat dipengaruhi oleh metode ekstraksi, suhu, perbandingan jumlah sampel, dan jumlah pelarut, jenis pelarut, dan lama ekstraksi. Karakteristik serbuk simplicia, standar simplicia dan ekstrak buah labu siang belum tercantum dalam parmakope herbal Indonesia, sehingga tidak dapat membandingkan syarat mutu yang ditetapkan oleh parmakope herbal Indonesia, di mana kadar air ini sudah di bawah 10%, sehingga dapat mencegah pertumbuhan mikroba yang menurunkan stabilitas mutu ekstrak, dan kadar abu total ini lebih tinggi dari penelitian prosida, di mana semakin tinggi kadar abu total, maka kandungan mineral akan semakin tinggi. Kadar abu tidak larut asam lebih rendah daripada rosida. Kadar abu tidak larut asam menunjukkan kontaminasi mineral atau logam yang tidak larut asam, yang mengandung silikas seperti tanah dan pasir, unsur logam, merkuri, merah, dan timbal. Karakteristik serbuk simplicia, kadar sari larut air 89,28%, kadar sari larut etanol 97,82%, ini menunjukkan bahwa senyawa dari buah labu siang, larut dalam air dibandingkan etanol. Senyawa polar yang terkandung dalam buah labu siang, lebih sedikit dibandingkan dengan senyawa non-polar. Prosida meneliti bahwa kadar sari larut air dan kadar sari larut etanol labu siang, 0,52%. Ini menunjukkan kelarutan senyawa polar maupun non-polar sama dalam penelitian tersebut. Penetapan kadar sari larut air dan etanol ini bertujuan sebagai perkiraan kasar, kandungan senyawa-senyawa yang bersifat polar, dan senyawa akti yang bersifat semipolar, non-polar, larutan etanol. Total pelaponoid dan total fenolik ekstrak. Kadar total fenolik lebih tinggi dari kadar total pelaponoid. Ini memang pelaponoid juga memang bagian dari senyawa fenolik, sehingga kadar total fenol akan lebih tinggi. Ekstrak etanol memiliki kadar total fenolik lebih tinggi, ekstrak etanol memang lebih baik dalam hal menarik polifenol. Penelitian ini juga sesuai dengan Fidriani et al., total fenolik lebih tinggi kadarnya bila dibandingkan dengan total pelaponoid. Hanya saja ada perbedaan kadar setiap ekstrak yang disebabkan perbedaan tempat tumbuh masing-masing sampel labu siang. Berat badan, kelompok ekstrak praksi dan metformin dibandingkan minggu 1, 2, dan 3. Pendurunan berat badan lebih baik pada kelompok 1 yang diberikan praksi etil asetat buah labu siang 100 miligram per kilogram berat badan. Praksi etil asetat yang 100 miligram per kilogram berat badan, kinerjanya mengurangi masa jaringan adiposa dalam tubuh akibat praksi dapat mengambat mobilisasi lemak dari jaringan adiposa periper ke plasma, kemudian dapat mengontor gula darah terutama posperandial dengan mengambat alpaglucosidase dan alpaglucosidase. Pembatasan penghancuran karbohidrat untuk menghasilkan energi juga dibatasi sehingga dapat meningkatkan berat badan. Olaukun et al. 2016 berbeda dengan hasil yang ditemukan pada penelitian ini, polipenol praksi etil asetat dan picoslutia yang digunakan tidak dapat menurunkan berat badan. Peneliti menduga praksi etil asetat gagal mengambat enzim lipase sebagai enzim kunci dalam penyerapan lemak, namun secara in vitro praksi etil asetat mampu mengambat alpaglucosidase. Ekstrak etanol 150 mg per kilogram berat badan pada kelompok G memiliki relata berat badan lebih tinggi tiap minggu, namun tidak menunjukkan perburukan klinis. KGD tetap rendah. Ini dikarenakan adanya saponin yang bekerja sebagai seperti insulin yang merangsang penyerapan glukosa dengan meningkatkan ekspresi glutempat. Kemudian berkontribusi terhadap penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen di sel adiposit melalui stimulasi glikogenesis melalui glikonisintase dan menghambat enzim gukoneogenesis glikogen posporilase. Kenaikan berat badan akibat gangguan kinerja insulin itu terjadi pada kelompok kontrol, kemudian kontrol positif yang diinduksi streptogiotosin 50 mg per kilogram berat badan dengan nikotinamid, kontrol positif yang diinduksi streptogiotosin 45 mg per kilogram berat badan dan high-fight diet, dan kontrol positif yang diinduksi nikotinamid 110 mg per kilogram berat badan plus high-fight diet. Kelompok C kontrol positif diinduksi streptogiotosin 45 mg per kilogram berat badan dengan high-fight diet pada minggu ketiga terjadi penurunan berat badan. Ini akibat sintesa glikogen di hati dan otak rangka tikus terganggu. Dan juga akibat kinerja insulin yang buruk dan tingginya resistensi insulin. Ini mengindikasikan kerusakan sel beta yang berakibat hipoinsulinemia, hiperglykemi, dan diikuti dengan pemecahan protein otot dan lemak yang berlebihan untuk memenuhi kebutuhan energi yang kurang akibat tidak tersedianya karbohidrat adekuat sebagai pemasuk energi. Kelompok ekstrak lain yang juga mengalami penurunan, namun penurunannya ada di bawah rentang kelompok I. Pembebanan glukosa. Uji beban glukosa untuk mengetahui kemampuan tubuh menggunakan glukosa sebagai sumber utama pada penelitian ini. Semua kelompok pada 30 menit setelah pembebanan nilai rata KGD meningkat, mencapai puncak pada 1 jam setelah pembebanan, dan akan turun kembali di 1,5 jam dan 2 jam setelah pembebanan glukosa. Kelompok I yang mampu menggunakan glukosa lebih baik, mulai dari 30 menit sampai 2 jam setelah pembebanan, adalah kelompok K yang mendapat metformin, namun rata KGD terendah ada pada kelompok I, dengan rata KGD 115,75 mg per desiliter, standar depiasi 1,70. Meskipun metformin dengan cepat menurunkan rata KGD mulai dari 30 menit, namun di 2 jam setelah pembebanan, efektivitas hipoglikeminya tidak lebih baik bila dibandingkan dengan kelompok I yang mendapat praksi etil asetat 100 mg per kilogram berat badan. Epek hipoglikeminya praksinasi disebabkan oleh plaponoid, alkaloid, triterpen, glikosida, dan saponin yang mengakibatkan akumulasi glikogen melalui glikogen sintetase yang disemulus oleh sekresi insulin. Penelitian ini sesuai dengan cakraborti, praksi etil asetat 100 mg per kilogram berat badan dan 200 dari rimpang kampilan dera aurantika mampu menurunkan kadar gula darah penggunaan glukosa. Epek hipoglikeminya praksi disebabkan oleh plaponoid, alkaloid, triterpen, glikosida, dan saponin yang mengakibatkan akumulasi glikogen melalui glikogen sintetase yang disemulus oleh sekresi insulin dan kinerja total penolik dan plaponoid dalam menurunkan kadar gula darah melalui memperlama waktu pencernaan karbohidrat dan menghambat asopsi karbohidrat di usus merangsang sekresi insulin dan meningkatkan pengangkutan glukosa ke dalam sel. Dalam hal stres oksidatif, penelitian ini mengukur menurunnya kadar MDA dan meningkatnya aktivitas SOD. Kadar stres oksidatif yang dinilai dari marker MDA lebih rendah di kelompok yang diberikan etil asetat 45 mg per kilogram berat badan. Hal ini disebabkan oleh karena tingginya aktivitas antioksidan SOD yang dapat meredam radikal bebas sehingga stres oksidatif menurun pada kelompok ini. Penelitian ini sejalan dengan balasuk beramian bahwa praksi etil asetat, serospernum, suaveloins yang memiliki plaponoid, saponin, tanin, glikoside, dan alkaloid mampu menurunkan MDA dan meningkatkan SOD. Aktivitas enzimatik SOD tertinggi pada penelitian ini pada kelompok yang diberikan etil asetat 45 mg per kilogram berat badan. Praksi etil asetat dapat meningkat SOD yang berperan sebagai antioksidan lini pertama yang mampu menahan ROS. SOD melindungi sel dari ROS dengan cara meredam radikal bebas yang merusak membran dan struktur biologis. Aktivitas SOD ditemukan lebih rendah pada subjek diabetes karena inaktifasi oleh hidrogen peroxide atau oleh glikasi enzim yang terjadi pada diabetes. Permisahan KGD, ekstrak etanol 45 mg per kilogram berat badan menurunkan KGD dan memiliki perbedaan yang bermakna antar kelompok ekstrak etanol memiliki aktivitas anti-hiperglykemi yang kuat karena mengandung polipenol memperbaiki sekresi insulin dan penyerapan glukosa di usus. Penelitian ini sesuai dengan LKRM et al, ekstrak etanol daun, ricinus komonis yang mengandung alkaloid, laponid, dan saponin secara dapat menurunkan kadar gula darah tikus. Meskipun kelompok yang diberikan ekstrak menunjukkan penurunan KGD, namun penurunan KGD lebih baik pada kelompok K yang diberikan metformin 40,5 mg per kilogram berat badan. Metformin memiliki kemampuan daya hipoglykemi yang kuat dibandingkan dengan kelompok yang lain, namun tidak lebih baik dalam meredam stres oksidatif dan resistensi insulin dibandingkan ekstrak yang diberikan. Pemerisahan insulin dan resistensi insulin, kelompok yang mendapatkan ekstrak etanol 45 mg per kilogram berat badan, memiliki kadar insulin terendah. Kelompok ini juga memiliki resistensi insulin rendah, di mana ekstrak etanol 45 mg per kilogram berat badan tidak merangsang insulin, namun meningkatkan sensibilitas insulin. Pelitian ini sesuai dengan Song et al. 2018, ekstrak etanol dari ulfa prolifera yang kaya akan polisacarida, polipetida alkaloid, dan polipenol dapat menurunkan resistensi insulin. Ada pun simpulan dan saran, metformin lebih baik menurunkan kadar glukosa dibandingkan kelompok yang diberikan ekstrak etanol dan kontrol, aktivitas MDA lebih tinggi. Pada ekstrak etanol 45 mg dibandingkan ekstrak etanol 100 mg per kilogram berat badan, 150 mg per kilogram berat badan, dan kelompok kontrol. Ekstrak etanol tidak lebih baik menurunkan aktivitas SOD dibandingkan kontrol. Ekstrak etanol 45 mg per kilogram berat badan lebih baik menurunkan resistensi insulin dibandingkan kelompok ekstrak etanol. 100 mg per kilogram berat badan, 150 mg per kilogram berat badan, dan kelompok kontrol. Metformin tetap lebih baik menurunkan kadar glukosa darah bila dibandingkan dengan traksi etil asetat dan kontrol. Aktivitas MDA lebih tinggi pada traksi etil asetat 150 mg per kilogram berat badan dibandingkan traksi etil asetat 45 mg per kilogram berat badan, 100 mg per kilogram berat badan, dan kelompok kontrol. Traksi etil asetat 150 mg per kilogram berat badan lebih baik menurunkan aktivitas SOD bila dibandingkan dengan kelompok dosis terapi yang lain dan kontrol. Praksi etil asetat 100 mg per kg berat badan lebih baik menurunkan resistensi insulin dibandingkan kelompok ekstrak etanol dosis 45, 150, dan kelompok kontrol. Ekstrak etanol dan praksi etil asetat mengandung alkaloid, plaponoid, glikosida, saponin, tanin, namun hanya ekstrak etanol saja yang mengandung steroid. Total plaponoid paling banyak ditemukan pada praksi etil asetat, sedangkan total fenolik paling banyak ditemukan pada ekstrak etanol. Ada pun saran, dari penelitian ini buktikan bahwa guna mengatur berat badan baik ekstrak etanol dan praksi etil asetat dapat diberikan dengan dosis tertentu. Maka disarankan penelitian lebih lanjut dengan desain RCT dan pada penelitian DM untuk membuktikan bahwa hasil ini memang aplikatif. Dari penelitian ini dibuktikan bahwa guna merenam serasi oksidatif dan serasi insulin, baik ekstrak etanol dan praksi etil asetat, dapat diberikan dengan dosis tertentu. dosis efektif juga perlu disertakan dosis letal dari ekstrak tersebut. dan penelitian ini sudah dipublikasi di jurnal Q3 dan Q2 rasayan. Terima kasih. Bapak, Ibu yang terhormat, demikian presentasi saya dan selanjutnya saya kembalikan ke promotor. Terima kasih, Saudara Rumah Vendus yang telah membawakan bahan detratasinya dan akan kita bersama. Berikutnya, pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh Komisi Pemimbing dan Fungsi Luar Komisi. Kesempatan pertama, kami persilakan kepada Profesor Dr. Dedi Prima Putra, apotekar. Silahkan, Bro. Terima kasih. Mohon izin, suara saya cukup jelas, Pak Ketua. Jelas, Bro. Oke, Alhamdulillah. Pertama, tentunya tertompang salam kehormatan bagi Bapak semua dari bicara sebelumnya untuk menghemat waktu. Kita pros ya, Jackson, yang telah sampai pada tahap hari ini, di mana menghasilkan, kalau kita ikuti dari sidang-sidang sebelumnya, perjuangan yang luar biasa. Perubahan-perubahan, terutama untuk bidang farmasi ini, saya mengikuti dengan tetap sekali komunikasi kita. Dan tentunya kita bersyukur sudah ada dua publikasi, kalau tidak salah disebut tadi Q3 dan Q2. Dan selamat. Tentunya hasil penelitian ini merupakan suatu kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama pemanfaatan sumber daya alam. Terutama di sini, kalau kita di Padang, namanya labu siam di umumnya, labu Jepang di daerah sini. Dapat kita lihat, perbaikan yang mencolok sekundari adalah bahwasannya dalam sediaan resmi seperti farmakopi herbal Indonesia, tanaman ini belum masuk, tapi Saudara Jackson telah menampilkan hasil yang memenuhi persyaratan-persyaratan standar-standar dalam farmakopi herbal. Ini merupakan kontribusi untuk peneliti sebelum sesudahnya, bagaimana sudah diperoleh rendemen, kemudian diperoleh juga kadar air, dan diperoleh juga data-data terkait dengan fenol total, flavonoid, dan tentunya ini merupakan suatu sumbangsih hasil penelitian yang sangat bermakna dalam pengembangan dan pemanfaatan tanaman ini untuk sediaan farmasi. Menarik sekali bahwasannya dari hasil analisis kita temukan, dalam fraksi itu jumlah flavonoidnya sudah terjadi peningkatan, artinya flavonoid yang ada pada etilisitat jauh lebih tinggi dibandingkan dalam ekstra ektanol. Dan itu wajar, karena memang ekstra ektanol mengandung senyawa-senyawa lain. Tetapi yang menariknya, fenolik totalnya pada ekstra ektanol lebih tinggi. Dan ini tentunya menunjukkan ada senyawa-senyawa lain selain flavonoid, yang artinya fenolik sederhana. Dan ini merupakan suatu informasi yang penting untuk penelitian lanjutan bagi saudara Jackson sendiri, nanti fenolik sederhana apa, yang memberikan kontribusi kandungan kimia, yang juga nanti kalau vaksinasi ini dilanjutkan kepada tentunya bekerjasama dengan sejawat kimia atau farmasi, mengisolasi bahan aktif, bahan aktif apa yang nanti berperan dalam meregulasi, tadi dikatakan untuk obat diabetes, terutama Tipe 2. Dan ini sangatlah informasi yang bisa di-follow up berikutnya. Nah, kemudian yang kedua, saya melihat rancangan penelitian dengan berbagai penambahan nikotinamid, yang kita tahu nikotinamid berperan dalam, dikatakanlah, monkoreksi saya Prof, mendelai ya, terkait dengan resistensinya. Dan kemudian kita lihat juga penambahan nikotinamid penambahan nikotinamid bersama ekstrak, memberikan informasi bahwasannya seperti mana disebutkan tadi, ternyata masih belum cukup tinggi aktivitasnya dibandingkan dengan obat kompetitornya, standar, positifnya. Nah, tapi walaupun demikian, keberadaan ekstrak ini sudah bisa menjadi sesuatu yang layak untuk diajukan, untuk sediaan farmasi, atau ekstrak terstandardisasinya. Dan saya merangkali ingin mengajukan pertanyaan ini kepada Jackson. Dizinkan ya Prof, ketua. Silakan, Prof. Oke, nah, terutama Jackson, ini apa rancangan selanjutnya? Karena dalam paparan tadi sudah ada publikasi, apakah berhenti sampai di sini saja? Atau memang akan ada upaya bekerjasama dengan bidang, katakanlah, farmasi atau industri farmasi terkait dengan ekstrak ya, terstandardisasi ini. Nah, walaupun belum disebutkan sebagai ekstrak terstandardisasi, tapi kenyataannya yang digunakan memang sudah memenuhi parameter-parameter adanya penolit total dan pelabunit total dengan adanya kadar air. Tentunya sediaan ini merupakan suatu sediaan yang digunakan dalam riset ini sudah terukur ya. Terukur dan secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Dan ini adalah hal yang perlu kita apresiasi kepada peneliti. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah metodologi memperolehnya itu akan dilindungi dengan haki? Dan kemudian apa follow-up berikutnya yang terpikir oleh Jackson sehingga nanti kegiatan ini menjadi bisa dihilirisasi ya. Nah, barangkali itu buat sementara yang dapat saya ajukan kepada Jackson. Mohon tanggapannya. Terima kasih. Baik. Terima kasih yang terhormat Bapak Profesor Doktor-Doktor Dedy Putra Prima Putra APT. Saya menjawab pertanyaan prop mengenai rancangan ataupun mungkin apa yang akan saya lakukan setelah disertasi ini. Memang diseminasi dari penelitian ini sudah dilakukan di dalam dua jurnal. Tahap berikutnya mungkin saya akan mengubah disertasi saya menjadi buku yang ber-ISBN. Mungkin juga saya masih membutuhkan masukan dari prop dan para penguji yang lainnya agar memang buku ini bisa bisa publish nantinya kemudian saya juga akan melakukan diseminasi penelitian ini melalui pengabdian masyarakat dan tentunya dari hasil penelitian ini agar bisa memperkaya topik-topik kuliah saya nanti. Berkali yang pertanyaan saya perlindungan haki terkait dengan buku adalah suatu hal yang baik. Tetapi kita tahu di zaman sekarang setiap peneliti bisa saja menghasilkan apa yang disebut dengan patent atau rahasia dagang yang mana nanti setiap peneliti selain memperoleh katakanlah intangible asset karena kepakaran dia. Tetapi juga akan didukung dengan penelitian penelitian yang hasil hasilnya kira-kira apa perlu konsultasi dengan penelitian 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 teknologinya atau kemanfaatan bagaimana ini bisa menjadi sesediaan yang bisa digunakan oleh masyarakat karena sesediaan dari kaitan dengan tanaman masyarakat setengah sedikit kita sudah kita menghubungi bahwasannya pulih manis ada polos ini tidak ada di pasaran tetapi yang dari tanaman lalu si yang memiliki termasuk juga nanti memiliki kaitan terhadap jenis yang ada di penelitian ini yang kita ragu apakah ini layak patent atau masyarakat segera ini terhadap apa saya hanya berikan masyarakat masyarakat saya tanya satu lagi boleh satu lagi terkait dengan hasil kita disebutkan kalau tidak salah disimpulkan bahwasannya fraksi etil setak dapat meningkatkan kadar aktivitas anteksudan dan mengurunkan berat badan menci kemudian ekstraksanol dapat menurunkan sensitivitas insulit dan kemudian juga kadar gula darah 2 jam dengan pengurian etil setat 100 miligram per kilogram berbatan artinya ketika fraksi etil setat 45 miligram diberikan dan kemudian 100 miligram diberikan ada perubahan terhadap kadar gula darah nah kira-kira ini menurut pendapat Jackson ini ada hubungannya dengan bagaimana ini apakah ekstrak yang dicobakan ini hubungan dosis dengan aktivitas ini sifatnya linear atau bagaimana atau perlu variasi konsentrasi yang lebih ini memang terkait ilmu farmakologi sedikit mudah-mudahan saudara Jackson bisa menjelaskan antara dosis yang lebih rendah ternyata aktivitasnya tidak kelihatan tetapi pada dosis yang hampir dua kali lipat ada aktivitasnya penggunaan darah darah walaupun tidak sebaik kontrol positifnya untuk kompetitornya silakan Jackson terima kasih yang terhormat Bapak Profesor Dr. Dr. Dedy Prima Putra APT saya akan mencoba menjawab pertanyaan prop mengenai dosis kalau memang dilihat dari hasil-hasil ini dosis yang saya gunakan baik dosis 45 100 dan 150 memiliki efek yang berbeda-meda meskipun ada di beberapa dosis 100 dan 150 menunjukkan lebih baik kinerjanya daripada 45 menurut hemat saya kan prop saya masih tetap lebih tertarik melihat dosis yang 45 nya kenapa prop karena meskipun di dosis 45 kita tidak melihat penurunan kadar gula darah lebih baik dibandingkan yang lain namun terjata dari dosis 45 ini kelihatan dia lebih baik dalam menurunkan resistensi insulin dan meredam stres oksidatif kalau kita lihat satu syarat obat yang baik adalah semakin kecil dosis dosis obatnya namun memiliki efek yang sama dengan dosis yang lain kita akan lebih memilih dosis yang lebih rendah kira-kira itu yang bisa saya jawab terakhir ini dari hasil yang cukup memuaskan ini dan baik saya juga menunjukkan setelah membaca dokumennya mohon di perhatikan jangan nanti di beberapa tempat ini selalu dicetak dipabrik ke masyarakat umum terima kasih Prof. Deddy atas masukan dan pertanyaan yang diberikan dan selanjutnya kami persilakan kepada dokter Dr. Rustam Ependi SPPD KGH Finansi silakan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Izin saya bisa didengar dengan jelas agak berisik ya ada ekonya ada noise ini gimana ya terima kasih yang salam Pak Dekan Pimpinan Sidang dan Profesor Serta Tungguji yang hadir pertama kepada Dr. Jackson saya ucapkan selamat telah sampai kepada acara sidang terbuka pada pagi ini dimana penelitian cukup baik saya lihat dalam hal ini tadi sudah banyak dipertanyakan oleh Prof. Deddy saya hanya ingin bertanya mengenai implikasinya kepada masyarakat dan peserta diabetes dalam disertasi ini Anda menyampaikan manfaat atau tujuan terapi antara lain dapat memberikan informasi baik kepada penderita DM maupun kepada masyarakat manfaat daripada Labu Siam ini karena kalau kita lihat di media online ataupun di masyarakat Labu Siam ini skrium edul ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat yang saya ingin tanyakan bagaimana Anda ingin menyampaikan kepada masyarakat maupun peserta DM manfaat implikasi manfaat daripada Labu Siam ini maksudnya apakah ada rencana atau planning Anda bagaimana cara menyampaikan antara lain terkait dengan bagaimana bagian apa yang bisa yang boleh dikonsumsi dan takarannya berapa yang aman dan bermanfaat untuk masyarakat itu yang kemudian selanjutnya apakah karena kita lihat di beberapa jurnal penelitian daripada Labu Siam ini itu sudah dilakukan misalnya untuk hipertensi untuk penuh kolesterol dan lain-lain sampai di mana atau mungkinkah ini Anda lanjutkan untuk penelitian lebih lanjut sampai bisa dilakukan untuk penelitian-penelitian uji coba terhadap manusia untuk tujuan menjadikannya sebuah fitofarmaka apakah ada rencana untuk itu apakah memungkinkan dan kira-kira ini sudah dilakukan oleh pihak lain atau belum untuk fitofarmaka tujuan kalau ini kan untuk penurunan gula darah dan antioksidan kalau yang lain ada yang meneliti untuk hipertensi dan lain-lain itu yang ingin saya tanyakan kepada Dr. Jackson sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih yang terhormat Bapak Dr. Dr. Rustam EPNDES SPPD KAIH pinasi saya akan mencoba menjawab pertanyaan dokter mengenai kemampaan atau aplikasinya dari penelitian ini memang diharapkan dapat memberikan informasi bagi pasien DM bahwa labu siam memang memiliki potensi sebagai anti-hiperglikemi dan antioksidan terkait dengan pertanyaan dokter tentang upaya menyampaikan saya berusaha untuk mendesiminasikan penelitian saya kepada masyarakat karena sampai saat ini puji Tuhan saya juga mempunyai ada beberapa kerjasama dengan yayasan pendidikan dimana mungkin untuk mendesiminasikan penelitian ini masih lebih gampang sehingga saya bisa berjumpa dengan para orang tua ataupun masyarakat lainnya mengenai Pitoparmaka mengenai yang masih bisa kita lakukan pada saat ini adalah bahwa yang saya ujikan ini masih ada tahap praklinis sehingga untuk mau melanjutkan kepada Pitoparmaka saya harus bekerjasama dengan para ahli parmasi apotekar agar formulasi ini dapat dilakukan terkait kemampatannya yang akan saya berikan kepada masyarakat tentang dosis yang akan diberikan yakni karena ekstrak yang mungkin dipilihkan yang paling baik adalah etanol maka kalau kita konversikan kepada dosis manusia dari tikus yang 200 gram konversinya nanti itu dia kan untuk manusia konversinya 56 jadi mungkin berkisar 7,2 miligram per kilogram berat badan untuk dosis manusia apabila sudah dikonversikan dari dosis tikus ke manusia nah dalam penelitian ini untuk bisa digunakan untuk bisa digunakan oleh masyarakat dan tentunya tidak menyalahi sebab memang labu siam ini sudah dikonsumsi masyarakat dari sejak dahulu sebagai sayur untuk mendapatkan efektivitas yang 45 miligram tersebut itu dapat dipotong-potong kemudian direbus dari nanti airnya itu tinggal sepertiga kalau dibilang berapa dosisnya perkiraannya dok kalau dosis dosisnya 45 miligram itu berkisar sepertiga sepertiga dari labu jadi kalau dikompersikan ke manusia yang 45 miligram berkisar satu labu yang 300 gram kira-kira seperti itu yang bisa saya jawab terima kasih itu itu yang bisa diaplikasikan karena kan masyarakat sudah banyak menggunakan labu siam ini jadi mereka tentu akan menghitung berapa gram labu siam yang bisa dikonsumsi yang aman dan punya efektif terima kasih atas jawabannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akan kembalikan kepada pimpinan sidang terima kasih yang kemarin yang kemarin sudah sempat khawatir karena masa pandemi ini bisa ujian atau tidak tapi saya rasa Dr. Jackson ada berkahnya juga dengan agak tertunda tapi akhirnya bisa keluar dua tulisan yang juga merupakan mimpi dari Dr. Jackson saya rasa karena penelitian ini tadi sudah dipresentasikan hasilnya dipresentasikan dengan sangat baik dan kita semua juga sudah mimpi dari awal kita saya rasa bukan hanya saya tapi semua cukup senang karena memang yang dicobakan ini labu siam adalah tanaman yang memang familiar di kita dan ternyata mempunyai efek yang apa ya baik gitu loh dibuktikan mempunyai efek yang baik nah yang ingin saya tanyakan disini adalah kalau tadi disampaikan oleh Prof. Deddy kedepannya mau mempatenkannya apakah dalam bentuk fitur farmaka atau seperti yang ditanyakan oleh Dr. Ustam kalaupun tidak dalam bentuk obat bagaimana cara kita mengkonsumsinya saya teringat di awal sekali dulu Dr. Jackson mengatakan labu siam yang digunakan ini adalah labu siam yang liar yang ingin saya tahu apakah labu siam yang liar ini sama seperti dengan labu siam yang kita beli di pasar kemudian kalau misalnya memang tidak sama maka mungkin langkah berikutnya saya rasa bagian dari kita juga bukan hanya sebagai peneliti tetapi bagian dari pengabdian masyarakat ada baiknya Dr. Jackson juga membuat tulisan tidak hanya berupa artikel penelitian tetapi tulisan umum sehingga mungkin orang bisa membudidayakan sesuatu yang sifatnya liar ini tadi karena ternyata mungkin saya tidak tahu karena dalam pendudukan ini kita tidak membandingkan dia berdasarkan jenis labu siam bagaimana pendapat Dr. Jackson tentang ini baik terima kasih yang terhormat Ibu Dr. Putri Kairani Eyanur MSAP PhD saya mencoba menjawab pertanyaan Ibu Doktor mengenai labu siam yang digunakan baik labu siam yang digunakan memang adalah labu siam yang liar yang tumbuh di pekarangan warga di daerah Sidamane terkait dengan apakah sama atau tidak labu siam yang ada di pasaran labu siam yang saya gunakan itu sudah teridentifikasi atau dari determinasinya yang sudah dikeluarkan oleh Lipi adalah seksium edul Jack Swart atau sering dijual di pasar dok itu dibilang labu labu bule dok jadi dia agak agak putih dan agak lebih besar berbeda dengan labu siam yang kecil-kecil tadi gambarnya saya berikan dan memang ini adalah labu kampung dok jadi memang untuk saat ini tidak ditanam oleh warga di daerah sidamanik memang tumbuh sendiri kira-kira itu yang bisa saya jawab dokter kalau begitu saya ada proposal yang mau saya berikan kepada dokter Jackson untuk penelitian selanjutnya dokter Jackson adalah mencoba membandingkan produk yang liar ini tadi dengan produk yang memang banyak di pasaran karena kan tadi kita mengatakan dokter Jackson menyampaikan bahwa jika saya mengkonsumsi labu siam seberat 300 gram mungkin itu sekitar sekepal yang besar sekepal dengan senang hati saya pergi ke pasar saya beli labu siam tapi ternyata mungkin nanti efeknya berbeda dengan labu siam yang sekepal yang liat jadi saya rasa itu adalah tugas berikutnya dari dokter Jackson karena memang sebaik-baik penelitian adalah yang bermanfaat untuk orang banyak kalau misalnya dia bagus tapi ternyata dia susah didapat karena dia masih liar yang tidak ada gunanya juga saya rasa dalam tanda petik tidak ada gunanya dalam tanda petik jadi proposal saya berikutnya mudah-mudahan dokter Jackson mau menerima adalah mencoba membandingkan labu siam yang liar ini dengan labu siam yang memang ada di pasar karena jika memang ternyata yang di pasar itu tidak sebaik yang liar maka tugas kita berikutnya adalah supaya membudidayakan yang liar ini bagaimanapun kita tidak bisa pungkiri asal kasus GM di Indonesia ini tinggi ya kalau ini bisa menjadi alternatif akan lebih baik mungkin demikian saja dari saya Prostafilin semoga diterima oleh dokter Jackson tantangannya terima kasih terima kasih dokter terima kasih dokter jadi ini tugas berikutnya ini setelah jawaban dokter ini menungguhan sukses baik berikutnya kami perselahkan pada dokter-dokter Resita Juwita Sumiring SPPK silahkan terima kasih Prof. Sabarudin tentunya pertama sekali saya ucapkan selamat dulu ya karena perjuangan yang cukup keras dari mulai mengekstrak mengekstrak vaksinasi dengan dosis-dosis kemudian dicoba pada tikus dan dilihat sebagai stress oxidative dan antioksidannya kemudian diukur lagi responnya terhadap kadar gula darah dan terhadap HOMA HOMA insulin resistennya jadi kalau kita baca dari kesimpulan itu mungkin terlalu banyak ya kesimpulan sehingga sangat sulit kita melihat novelty-nya jadi bisakah dibuat dalam satu paragraf misalnya ini loh novelty dari pandan penelitian ini karena dari dosis-dosis antara ekstrak etanol dengan ethyl acetate itu mungkin kita akan akan banyak berpikirnya tapi kalau dibuat dalam satu paragraf ini loh novelty saya dan inilah hak saya nanti ke depannya yang akan mungkin yang kamu punya itu yang pertama nah yang kedua ini menarik ya jadi dari hasil ini kita lihat bahwa etanol yang 45 miligram ternyata dia yang bisa menurunkan HOMA IR-nya dan kadar gula darahnya jadi kalau metformin tadi mungkin sebagai hati oksidanya tidak ketemu tapi ini malah bisa menurunkan HOMA IR apakah nanti ke depannya mungkin pilihan ini dapat digunakan pada DM yang sudah mengalami resistensi terhadap insulin ini yang menarik saya lihat dari penelitiannya dengan dosis yang 45 miligram cuma tadi ada satu yang MDA-nya kenapa tinggi jadi sebagai stress oksidatif dia yang kelompok H itu kok tinggi sekali sementara yang lain itu rendah jadi sebaiknya tadi novelty-nya dibuat dalam satu paragraf ini loh novelty-nya kamu yang kedua penelitian ini peluangnya terhadap DM yang mengalami resisten cukup cukup baik dari penelitian karena OMA-IR bisa turun dari 65 sampai rendah mungkin dua pertanyaan ini yang saya ajukan terima kasih Prof terima kasih yang terhormat ibu dokter dokter Rosita Juita Semgiring Sopselis Patologi Klinik terima kasih buat sarannya dokter baik mengenai novelty-nya seperti yang saya katakan tadi bahwa dosis yang menjadi pilihan adalah 45 dan tepatnya etanol nanti saya akan memperbaikinya lagi dokter bahwa ekstrak etanol 45 mg ini memang sudah terbukti dari penelitian ini mampu menurunkan resistensi insulin meskipun memang aktivitas MDA-nya itu masih lebih tinggi dan untuk kadar gula darah meskipun turun tak lebih baik daripada merformin pilihan tetap pada dosis 45 seperti yang saya sampaikan tadi ibu dokter bahwa sediaan obat yang paling baik adalah dosis yang serendah-rendahnya memberikan efektivitas yang sebaik-baiknya dan memberikan keamanan yang lebih baik kira-kira itu yang bisa saya jawab ibu dokter jadi kelihatan memang kerja keras kamu ini bahwa dosis 45 mg dari ekstra etanol itu hasilnya cukup memuaskan dibandingkan dengan dosis-dosis yang lain tapi etanol ini masih berisi steroid mungkin steroidnya masih ada dibandingkan etilacetat mungkin itu juga kadar gula darahnya tidak mungkin tidak terlalu turun jadi ini artinya membanding-bandingkan antara dosis kandungan-kandungannya membuka peluang lagi sebenarnya untuk kedepannya jauh lebih lebih baik jadi kalau kamu tetap konsisten dengan labu siang ini mungkin akan sampai ke produk tapi tadi yang resistensi insulin itu tadi berarti pilihannya jadi dia mempunyai peluang mungkin mungkin kedepannya pasien-pasien yang mengalami resistensi insulin mungkin bisa digunakan labu siang ini ya saya ingin dilanjutkan lagi nanti ya dokter seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk sediaan formulasi sampai nanti ke isolasi zat aktif yang murni memang saya butuh kerjasama dengan bagian parmasi ibu dokter ya terima kasih saya puas jawabannya saya kembalikan ke pimpinan sidang ya terima kasih ibu dokter dokter Rosita Juhita Sembiring SPPK atas pertanyaan dan saran yang diberikan baik berikutnya kami perselakan pada ibu dokter Merlini melenggulan MSAPT silahkan ibu suaranya di unmute ya silahkan ibu ya ibu saya tadilah gimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat pada Dr. Jackson yang telah bekerja kerja tadi setelah sudah banyak masukan-masukan yang diberikan oleh Prof dan Bapak dan Ibu sekalian saya mau tanya sama Dr. Jackson gimana ke depannya apakah nanti kira-kira yang kamu tadi kita dengan bersama yang dibuat jadikan formula itu estrak atau estrak etanol atau proaksi etil asetan ya terima kasih yang terhormat Ibu Dr. Marlin Nainggolan seperti yang saya sampaikan tadi kita lebih tertarik untuk melanjutkan yang ekstrak etanol Ibu Doktor kira-kira apa alasan kenapa kamu lebih tertarik ekstrak etanol dibanding proaksi karena sama-sama kan kekuatannya dengan dosis sampak 5 sama dia dengan membanding reformin ya baik Ibu Ibu Doktor kenapa saya mengambil ekstrak etanol lebih dipilih yang pertama dari waktu waktu yang dilakukan pasti akan lebih banyak epot ataupun waktu dalam membuat praksinasi yang kedua mengenai pembiayaan dan pada ekstrak etanol apa yang ada di kandungan praksi etil asetat juga akan dijumpai pada ekstrak etanol dan tentunya untuk melanjutkan ini menjadi suatu formulasi masih membutuhkan waktu yang lama termasuk nanti marker-markernya kemudian uji mikrobiologinya kemudian uji logamnya masih banyak yang harus dilakukan maka seperti yang saya katakan Ibu Doktor saya perlu kerjasama dengan bagian parmasi untuk menyelesaikan sediaan ini kira-kira seperti itu yang bisa saya jawab Ibu Doktor terima kasih oke tapi tadi kan Prof. Reddy juga sudah menyebutkan ini kita efek sudah diketahui ya aktivitas sudah diketahui jadi untuk suatu sediaan kamu juga sudah bisa buat tapi sediaan itu herbal-herbal terstandar kenapa bisa ini toksisitasnya kamu sudah tahu tidak berapa kira-kira dosis maksimum yang bisa diberikan kepada pasien dosis pada tikus hasil uji toksisitas ya uji toksisitas dilakukan oleh si Pirdos Ibu Doktor dengan dosis 2000 mg per kg berada berarti itu dosis maksimum masih bisa diberikan ya oke kalau kira-kira kita konversikan untuk manusia manusia kita perhitungkan beratnya itu 70 ya 70 kg jadi kira-kira untuk manusia berapa dosis yang akan kamu gunakan untuk membuat suatu formula menjadi herbal terstandar kira-kira bisa enggak bisa Bu seperti yang saya seperti yang saya jelaskan tadi dosis yang kita ambilkan 45 mg jadi kita ibaratkan tikus itu yang 200 gram jadi 45 x 0,2 kg 9 mg maka dosis untuk manusia 9 mg dikalikan 56 itu sebagai dosis konversi tikus ke manusia didapatkanlah 504 mg untuk 70 kg jadi untuk per kilonya kisaran dosis efektif adalah 7,2 mg per kg berat badan Ibu oke itu kalau kita buat suatu bentuk kapsul ataupun suatu sediaan berarti tadi udah kita dengar juga tadi kepaparan kamu kalau kita dalam pengabdian masyarakat kamu udah bisa mengembalikannya kira-kira berapa jumlah dari labu siam yang digunakan dengan perebusan tinggal sepertiga itu juga udah memenuhi persyaratan dengan dosis yang kamu apa namanya kamu periksa gitu bukan iya Bu oke baiklah tadi sudah banyak yang bertanya saya kira kepada Bapak pimpinan sekian dulu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam pertanyaan dan saran daripada dokter dan berikutnya kami perselahkan kepada Bapak dokter Dharma Darto PMD terima kasih kepada pimpinan sidang pertama sekali saya ucapkan selamat kepada dokter Jackson ya yang sudah promovendus dokter Jackson yang sudah selesai sampai dengan ujian terbuka ini ini ada beberapa yang perlu saya sampaikan artinya merubah dari ekstrak ke labu siam yang asli ya jadi kalau tidak salah saya dengar tadi kalau labu siam itu utuh begitu ya itu mungkin sampai dengan berapa untuk sekali dosis untuk pada manusia aplikasinya di klinik kira-kira 300-500 gitu ya ya dalam bentuk labu siamnya ya ya Pak dok ya bukan dalam bentuk ekstrak ya bukan ya ya jadi perlu diperhitungkan bahwasannya di dalam memberikan diet atau makanan pada pasien-pasien diabetes itu itu biasanya nasinya saja pun sekitar 100 sampai dengan 150 gram gitu ya 150 gram ditambah dengan ikan tambah buah dan sebagainya jadi kalau sebegitu mungkin agak kelebihan gitu ya tapi jadi mungkin kalau ada betul ekstrak itu lebih ini lagi lebih rasional lagi pemberiannya kemudian di dalam aplikasi klinik aplikasi klinik bagaimana parameter yang kita gunakan untuk memberikan obat ini pada pasien diabetes kita ketahui bahwasannya pada pasien diabetes itu bisa saja gula darah puasanya meningkat atau gula darah posperendalnya meningkat kemudian atau kedua-duanya meningkat jadi kalau pada pasien diabetes misalnya di aplikasi kliniknya pemberian labu siam ini diindikasikan ke yang mana kira-kira oke baik terima kasih yang terhormat Bapak Profesor Dr. Dr. Darma Lindarto sebagai penyakit dalam konsultan endokrin metabolik saya akan mencoba menjawab pertanyaan prop tentang indikasi ke kadar gula darah mana yang akan ditujukan pada pasien ini melihat dari penelitian dari penelitian ini bahwa pembebanan glukosa 2 jam PP terjadi perbaikan meskipun kadar gula darah puasa tidak tidak begitu menunjukkan hal yang memuaskan maka kemungkinan dari hasil penelitian ini itu yang at random atau 2 jam PP Bapak Profesor ya jadi kalau pada penelitian ini menunjukkan adanya perbaikan resensi insulin ya Bapak Profesor resensi insulin itu walaupun dia lebih baik dari apa lebih baik meformin ketimbang pemberian lapu siang jadi kalau resensi insulin itu digambarkan di klinik itu dengan gula darah puasa yang meningkat jadi kalau pada pasien diabetes yang mana yang diindikasikan dengan pemberian labu siang ini pada mereka-mereka labu siang pada mereka-mereka diabetes yang memang gula darah puasanya yang meningkat ya bukan gula darah posperan yang meningkat indikasinya lebih lebih itu karena memang gula darah puasa yang meningkat itu menggambarkan resensi insulin yang meningkat sedangkan pada puliten ini dia memperbaiki resensi insulin nah tadi saya katakan bahwasannya pada pasien diabetes bisa gula darah puasa yang meningkat bisa posprandial yang meningkat saja atau memang kedua-duanya puasa dan dua jam yang meningkat apa usaha saudara untuk memperbaiki ke semua keadaan pasien diabetes ini baik yang posprandial kemudian yang puasa yang meningkat atau kedua yang meningkat apa usaha mendatang atau pelitian yang akan saudara lakukan terhadap labu siang baik prop saya izin menjawab untuk pertanyaan berikutnya tadi memang resistensi insulin itu untuk yang pre perandial namun ada beberapa dosis yang kita kita cobakan disini kan prop ada 45 kemudian ada yang 100 dan 150 tergantung dari beberapa dosisnya yang menunjukkan kinerjanya untuk memperbaiki prepandial posprandial dan kedua-duanya dalam penata laksanaan pasien-pasien diabetes yang pertama sekali memang adalah modifikasi perilaku dulu prop setelah modifikasi perilaku baru kita masuk pada parmaka ataupun obat-obatan labu siang yang yang diberikan ini lebih kepada terapi tambahan dalam menunjang terapi diabetes terkait untuk mengetahui labu siang ini akan bekerja prepandial posprandial ataupun keduanya mungkin nanti saya akan melanjutkan penelitian mengenai signaling pengaruh labu siang pada signaling insulin baik pada pre-reseptor ataupun post-reseptor insulin mungkin itu yang bisa saya jawab jadi kalau boleh tadi saya katakan bahwasannya utamanya labu siang ini terhadap pesen insulin yaitu ditambarkan dengan gula darah puasa yang meningkat atau gula darah puasa meningkat pada pasien-pasien diabetes yang samping gula darah puasanya atau perandialnya yang meningkat atau kedua-duanya yang meningkat mungkin di penelitian mendatang bisa penelitian yang mengkombinasi berbagai yang lain tanaman obat yang lain yang bekerjanya bukan di residen insulin tapi bekerjanya mungkin yang merasang sekres insulin seperti spondylorea begitu kan mungkin kan ada tanaman yang bisa bekerja merasang sekres insulin ini sama halnya penerapan ini di klinik jadi kalau di klinik kita gagal dengan satu macam obat misalnya dengan metformin contohnya tapi gula darah tidak terkendali juga kita kombinasi dengan spondylorea kita kombinasi insulin dan sebagainya jadi kalau boleh ke depan nanti coba ya apakah labusiam ini bisa dikombinasi dengan tanah obat tanaman lain yang merangsang sekresi insulin ya terlepas dari nanti farmakonik genetik dan sebagainya dengan memperhatikan itu mungkin akan bermanfaat untuk pasien-pasien apa namanya dengan diabetes yang multikomplek itu kemudian yang kedua tadi penggunaan dosis ternyata memang pada dosis yang ekstrak yang berapa eh ekstrak yang 100 dibandingkan dengan 45 digunakan 45 ya iya jadi di dalam klinik pun ya bahwasannya dosis metformin itu bisa diberikan sampai dengan 2 gram ya tapi kalau dibandingkan yang dengan dosis 1500 gram itu efeknya juga tidak jauh berbeda di samping memang yang 2 gram itu efek sampingnya juga lebih tinggi jadi dengan kata lain bahwasannya di dalam pemberian obat itu salah satu bukan berarti kalau memang dosisnya tinggi itu akan lebih baik tapi dosis yang lebih rendah itu efektivitasnya juga akan bisa lebih baik ya seperti yang saya sampai contoh yang saya sampaikan tadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan terima kasih kepada terima kasih beliau mengharapkan adanya patent yang keluar juga jadi selain daripada journal yang sudah disampaikan tentu patent ini harapannya menjadi latar belakang juga untuk memperkuat riset berikutnya nah kemudian dokter Rostam tadi bagaimana lagu labus yang ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kedepannya tentu melalui penelitian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu dokter Putri nah ini peluang dan tantangan juga bagi dokter Jackson bagaimana penelitian lagu siam ini yang sekarang dilakukan adalah yang liar kemudian dibandingkan dengan yang ada di pasaran atau istilahnya yang budidaya jadi liar PS budidaya seperti itu nah ini bagus juga jadi apakah sama atau tidak jadi kita tahu bahasanya dimana tumbuhan itu ditanam dia akan berpengaruh terhadap apa namanya metabolik sekunder daripada tanaman itu sendiri seperti itu baik nah kemudian dokter Rosita tadi novelty dalam satu prakraf silahkan dibuat nah ini tentangan juga bagaimana menyimpulkan dari sekian banyak asyliset sehingga novelty-nya nampak kemudian tadi dokter Marlin nah ini juga ekstrak mana yang akan digunakan nah itu sudah ditanyakan sudah dijawab dengan baik dan terakhir dari programa sekresi insulin nah ini harapannya penelitian berikutnya artinya ada pengukuran kadar insulin berarti kalau untuk melihat seberapa jauh produksi insulin yang dihasilkan ketika diberikan induksi mungkin daraman herbar yang ini seperti itu sekitar cukup pertanyaan-pertanyaan yang sudah dihasilkan oleh komisi keluar penguji dan pemimpin nah kami pertanyaan-pertanyaan ini telah selesai dan pemimpinan sidang saya kembalikan kepada saudara rektor dalam hal ini pada Bapak Profesor Dekan Kudokteran 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 Terima kasih Saudara Profesor Dr. Sabrudin Ilyas Magisteri Biomedic sidang ujian ini saya tanggungkan selama beberapa menit untuk memberi kesempatan kepada tim penguji menetapkan keputusan ujian Promavendus diharapkan untuk meninggalkan ruangan Bapak dan Ibu para hadirin sekalian dipersilakan menunggu di dalam video konferensi ini Terima kasih 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 saya nyatakan bahwa Saudara Jackson Marti Arsyahaan telah lulus ujian akhir studi doktor dengan predikat dengan pujian. Sambutan Ketua Komisi Pembimbing Promotor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang salam sejahtera bagi kita semua baiklah terima kasih banyak kepada Bapak Rektor dalam hari ini diwakili oleh Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Matra Utara kemudian yang saya hormati juga Bapak Kaprodi Prof. Delpitri Bapak Sekretaris S3 MK Usu Dr. Iqbal kemudian penguji luar Komisi Prof. Dedi Dr. Rustam Dr. Putri dan Dr. Dr. Rosita dan kemudian juga yang saya hormati pada Komisi Kewimimbing Prof. Dharma dan Dr. Marlin hari ini kita sudah selesai melaksanakan sidang promosi untuk Saudara Jackson kita sangat puas dengan hasil hari ini jadi Saudara Jackson martiar sehaan selamat ya atas pencapaian dokternya hari ini dan susah payah perjuangan yang sudah dilakukan selama ini berbuah hasil ya syukur pada Tuhan kuasanya hari ini Saudara Jackson bisa mencapai kelar dokternya ya pada Fakultas Kedokteran Universitas Matra Utara tidak banyak yang saya sampaikan tentunya ini merupakan titik nol bagi Dr. Jackson Dr. Dr. Jackson martiar sehaan dalam tentunya melanjutkan perjuangan yang selama ini dilakukan jadi tidak hanya sampai di titik ini saja jadi ini awal perjuangan yang cukup berat keluar sana nantinya apakah sudah menyerah dalam keadaan penelitian selama ini tentu tidak jadi harapannya terus berjuang dan banyak lagi tadi sudah banyak masukkan dari Komisi Luar Pemimbing dan Komisi Pemimbing sendiri jadi apa yang bisa dilanjutkan dalam penelitian yang sudah dilakukan yang sudah dimulai ini sekira itu saja yang bisa saya sampaikan jadi selamat selamat pada Dr. Jackson selamat pada keluarga sekalian dan pada Bapak Ibu sekalian para hadirin disini saya lihat juga ada problem di mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya di partisipan kita hari ini sekitar tadi saya lihat sampai 33 orang cukup banyak yang mendengarkan sindang promosi kali ini baik saya kira cukup apa yang saya sampaikan tetap semangat Dr. Jackson jadi teruslah meneliti dan teruslah berjuang saya kira itu saja saya kiri wabillahi topik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambutan oleh Dr. Dr. Jackson Martiar Sihaan salam sejahtera dan selamat siang uji dan syukur yang tak terhingga saya pandatkan kepada kadirat Tuhan atas rahmat dan berkatnya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian hingga promosi dokter pada hari ini semoga karunia yang saya peroleh mendapatkan perkenanan Tuhan dan membawa manfaat bagi saya dan keluarga masyarakat dan almamater saya Universitas Sumatera Utara saya menyadari bahwa sebagai insan yang senantiasa memegang budi baik kepada sesama dan rasa syukur kepada Tuhan dimana rangkaian proses pendidikan penelitian hingga penulisan disertase ini tentu tidak terlepas dari dukungan masukan dan bimbingan bantuan dan doa dari berbagai pihak oleh karena itu perkenankanlah dengan tulus dan ikhlas menyampaikan ucapan terima kasih dengan kerendahan kerendahan hati dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan pendidikan doktor ini rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bapak Profesor Doktor Runtung S.A.M. M.H.M. Rektor Universitas Sumatera Utara kepada Bapak Profesor Doktor Doktor Aldi Sapruding Rambe 11 Sarab Konsultan Selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Saya mengucapkan terima kasih serta penghormatan atas kesempatan bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada saya selama menjalani pendidikan di program Doktor Kepada Bapak Profesor Doktor Doktor Delvi Trimunir S.A.M. THTKL Konsultan Ketua Program Studi Doktor S.A.M. Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara dan Bapak Doktor Iqbal Falevi Adeputra S.A.M. Konsultan sebagai Sekretaris Program Studi Doktor S.A.M. Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Saya mengucapkan terima kasih atas keizinan dan fasilitas yang baik di program S.A.M. Sumatera Utara Kepada Bapak Profesor Doktor Doktor Andus Saprudin Ilyas M.Biomed selaku promotor Kepada Bapak Profesor Doktor Doktor Dharma Lindarto SPPDKMD selaku Kopromotor dan Ibu Doktor Marlin Nainggolan MSAPT selaku Kopromotor Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan untuk membimbing saya dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan disertase ini Kepada Bapak Doktor Doktor Rustang FND YS SPPDK Iyapinasi Yang Terhormat Ibu Doktor Putri Kairani Eyanur MSAP PhD Yang Terhormat Ibu Doktor Doktor Rosita Juwita Sendiring SPPK dan Bapak Profesor Doktor Dedy Prima Putra APT selaku penguji luar komisi Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan dan waktu yang diberikan untuk memberikan penilaian dan saran-saran dalam menyelesaikan disertase ini Bapak dan Ibu dosen Sa Pengajar Program Studi Doktor S3 Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran вполне Sumatera Utara Saya mengucapkan terima kasih atas ilmu pengetahuan pengalaman dan bantuan yang diberikan kepada saya Bapak Ibu dan Sa Pegawai Administrasi Program Studi Doktor S3 Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Sekedokteran Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan yang diberikan kepada saya kepada rekan-rekan di program studi Doktor S3 Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kerjasama dan dukungan yang saling menguatkan yang telah terjalin selama ini. Kepada Yayasan Jackson Adrian Radisindo yang sudah mendukung penuh pembiayaan dalam proses pendidikan dokter, kepada CP Greswita Indo yang sudah mendukung dalam proses pendidikan dokter, kepada Yayasan Pendidikan Gereja Metodis Indonesia Wilayah 1, Bapak Rektor Humutal Rumah PA, Dekan Fakultas Kedokan Universitas Metodis Indonesia, Dr. Eka Samuel Butaswet SPOG, serta seluruh jajarannya yang telah memberikan izin untuk mengikuti pendidikan dokter STG Ilmu Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Kepada yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Dr. Hadian Tolim MKS SPFK FESP Bapaha dan Dr. Mildawati Mbiomet AIFM AIFOK yang dari awal telah memberikan rekomendasi dan support untuk melanjutkan studi lanjut STG. Ucapan terima kasih dan rasa hormat, serta cinta yang tak terhingga, dan rasa syukur kepada Hayanda M.B. Siahan dan Ibu Ndael Burugutong. Keberhasilan hari ini merupakan gua segala jeripaya pengorbanan, kasih sayang yang tulus dalam membesarkan mendidik dan mendoakan saya, serta memberikan dokongan moral dan material, serta mendukung penuh untuk menggapai cita-cita. Kepada Kakak Juniwanti Hayek Siahan dan Lai Hombing, adik Meri Neti Hotma Uli Siahan yang banyak memberikan dukungan dalam menyelesaikan penyidikan saya. Kepada keluarga besar, GPI sepakat atas dukungan dan doa bagi saya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan promosi ini. Kepada hadirin dan undangan sekalian yang telah meluangkan waktu dan perhatian, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Tuhan senantiasa menimpakan kasih karunianya pada kita semua. Tuhan memberkati. Sambutan Rektor Universitas Matra Utara dalam hal ini diwakilkan oleh Dekan Fakultas Kedoktoran Universitas Matra Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Prof. Dr. Safirin Ilyas, selaku promotor. Prof. Darmalin Darto dan Ibu Dr. Malin Nenggolan, selaku co-promotor. Para penguji luar komisi Prof. Deddy Prima Putra, Dr. Rustam Effendi, Dr. Putri Ayanur, PhD, Dr. Rosita Sembiring. Pertama-tama, para hadirin yang berhadir pada acara ujian terbuka promosi dokter pagi ini. Yang saya hormati Dr. Jackson Marty Arsyahan, berserta seluruh keluarga besarnya. Pertama-tama, mari sama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah yang maha kuasa, karena pagi ini kita masih diberi nikmat sehat, sehingga kita masih dapat bersama-sama mengikuti acara ujian terbuka promosi dokter. Atas nama Universitas Mata Utara, pertama-tama saya sampaikan selamat kepada Dr. Jackson Marty Arsyahan, yang telah berhasil mempertahankan disertasinya dalam ujian yang baru saja kita saksikan bersama. Selamat juga disampaikan kepada seluruh keluarga besarnya, karena tanpa dukungan keluarga, saudara Dr. Jackson Marty Arsyahan akan tidak dapat melaksanakan pendidikannya, menjalani pendidikannya seperti sekarang ini. Dr. Jackson Marty Arsyahan memperoleh predikat dengan pujian itu predikat tertinggi dalam pendidikan seorang dokter, jadi kami berharap agar setelah ini Dr. Jackson Marty Arsyahan membuktikan dirinya memang siap untuk menyandang predikat tersebut, tetaplah meneliti, tetaplah mengabdi. Selamat juga kami sampaikan dan ucapan terima kasih bersama kepada seluruh tim promotor, Prof. Sabredin Ilyas, Prof. Dharma, dan Ibu Marina Nainggolan, juga kepada seluruh penguji luar komisi yang telah bersama-sama berhasil mengantarkan kembali seorang dokter pagi ini. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada Prodi S3 Fakultas Kedokteran Usu yang hari ini telah kembali menghasilkan dokter ke-18 untuk tahun ini, dan kalau saya tidak salah, ini adalah promosi dokter yang ke-13 secara daring. Jadi Prodi S3 telah membuktikan, walaupun situasi kita kurang kondusif karena wabah ini, Prodi ini tetap produktif, menghasilkan dokter-dokter baru di bidang ilmu kedokteran. Selamat juga disampaikan kepada Fakultas Kedokteran Universitas Metodis Indonesia, kepada Pak Dekan, dan seluruh jajarannya, karena salah satu staffnya hari ini telah menyandang gelar dokter. Dan ini akan sangat berarti bagi pengembangan Universitas Metodis Indonesia, khususnya Fakultas Kedokteran. Saya mohon maaf apabila dalam selama pendidikan, Dr. Jackson Martiar ada hal-hal yang kurang memuaskan dari segi fasilitas. Mudah-mudahan itu menjadi masukan bagi Universitas Mata Utara, khususnya Fakultas Kedokteran Usu, untuk dapat memperbaiki fasilitas ini lebih baik ke depannya. Sekali lagi, ucapan selamat kepada Dr. Jackson Martiarsean dan seluruh pelbagai besarnya. Wabilahi Taufiq wal-hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang ujian dokter dihitung oleh Tuhan. Dengan mengucapkan Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, sidang ujian dokter dengan ini saya nyatakan selesai. Berikut penyerahan cenderamata dari alumni Dr. Dr. Jackson Martiar Siahaan kepada Ketua Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran. Dalam hal ini diwakilkan oleh Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, dipersilakan kepada Bapak-Ibu kita foto bersama di ruang video conference ini. Dimohon kepada Bapak-Ibu mengaktifkan kamera videonya. Bapak-Ibu yang terhormat, demikianlah telah kita ikuti bersama ujian promosi dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Kami ucapkan selamat kepada Dr. Dr. Jackson Martiar Siahaan dan keluarga. Dan kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak-Ibu pada video conference pada pagi hari ini. Saya, Wenis, selaku MC, mohon diri dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wabilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Selamat. Selamat, Selamat. Selamat, Dr. Jackson. Terima kasih, Prof. Syaf. Terima kasih, Ibu. Marlin dan Nenggolan. Terima kasih, Prof. Delvitri, Prof. Deddy. Terima kasih, Pak Marlin. Terima kasih, Pak Marlin. Saya izin pamit. Terima kasih, Dr. Iqbal. Saya izin pamit. Karena ada rapat Evaluasi PPDS setelah ini Terima kasih Pak Assalamualaikum, selamat pagi Terima kasih semua ya Terima kasih ya Selamat sama Pak Prof Jakser selamat ya Baik ya, pamit ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalam Amit ya Udah, udah, udah Udah, udah, udah Udah, udah, udah Hidup, udah di Youtube Udah di Youtube Terima kasih. Terima kasih, Pak Rektor. Terima kasih, Bang Wijaya Taufik. Terima kasih, Kak Marlina.